Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar mengadakan sidang paripurna ke-10 masa persidangan ke-1 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRK Aceh Besar terhadap rancangan kanun tentang APBK Aceh Besar tahun anggaran 2022 yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRK setempat Rapat paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRK Cibsar Iskandar Ali namun rapat sempat diskor selama setengah jam karena masuknya waktu asar pada asar rapat kembali dilanjutkan oleh Wakil Ketua DPRK Zulfikar Aziz yang turut dampingi Wakil Ketua Satu Gunawan dan diikuti segenap anggota DPRK Aceh Besar serta turut dihadiri PJ Upatia Cibsar Muhammad Iswanto, Sekda Aceh Besar Sulaimi, Sekwan Fata Muhammad perwakilan Orko Pimda serta para SK PK Delingkuk Pengkap Aceh Besar Dalam paripurna tersebut seluruh fraksi di DPRK Aceh Besar menyatakan setuju terhadap rancangan kanun tentang perubahan APBK tahun anggaran 2022 Hal itu disampaikan oleh masing-masing jurubicara fraksi DPRK Aceh Besar PJ Upatia Cibsar dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta seluruh anggota DPRK Aceh Besar atas pelaksanaan rapat paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan kanun Aceh Besar tentang perubahan APBK tahun anggaran 2022 Terutama kepada Badan Nusyawarah dan Badan Anggaran DPRK Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan seluruh Kepala OPD beserta jajarannya serta semua pihak yang telah bekerja maksimal untuk menghasilkan rancangan kanun perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2022 dengan baik sehingga penyampaian nota keuangan dan rancangan kanun tentang PAPBK tahun anggaran 2022 dapat dilaksanakan pada hari ini Sidang Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia seperti kita pahami bersama secara substansif perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Besar tahun anggaran 2022 adalah rencana perubahan APBK yang dilakukan karena ada kondisi yang harus disesuaikan dengan ketentuan sehingga perlu ditinjau kembali supaya target dan sasaran yang sudah ditentukan dalam rencana jangka menengah dan dirincikan dalam rencana tahunan dapat tercapai secara optimal Sementara itu Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Zul Fikar Aziz berharap eksekutif bisa segera mempersiapkan dokumen-dokumen untuk bisa disampaikan ke pihak provinsi untuk bisa dilakukan evaluasi sehingga bisa mempercepat dalam pelaksanaan anggaran APBKP tahun anggaran 2022 Rapat hari ini adalah rapat pengambilan keputusan fraksi-fraksi terkait dengan nota keuangan APBK Aceh Besar tahun anggaran 2022 Seluruh fraksi dari lima fraksi yang ada semua menyetujui Kita berharap ini adalah kadu terbaik bagi seluruh masyarakat Aceh Besar supaya terjadi percepatan perputaran dana di masyarakat dalam kondisi hari ini inflasi dalam kondisi baru pulih dari wabah COVID-19 Tentunya ini adalah hal yang sangat penting Di selain kita berharap eksekutif untuk segera menyiapkan dokumen-dokumen dalam rangka disampaikan kepada provinsi untuk menjadi bahan evaluasi dan menyiapkan dokumen-dokumen supaya cepat dalam pelaksanaan anggaran APBKP tahun 2022 ini Dan tentunya di selain posisi pendapatan daerah ini menjadi penting juga untuk menjadi perhatian bersama khususnya dalam optimalisasi peningkatan PAD daerah Di sisi lain kita berharap dengan defisit yang ada hari ini pihak eksekutif dalam hal ini Pak Sekda sebagai kepala TAPBD bisa memenis keuangan daerah ini lebih sehat supaya tidak terjadi defisit terbuka Dari Jantung Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan